Candi Cangkuang Sebuah peninggalan umat Hindu abad 8 berdiri kokoh di wilayah Garut, tepatnya di kampung pulau desa Cangkuang, Kecamatan Leles. Candi tersebut adalah Candi Cangkuang, satu-satunya candi yang masih utuh di wilayah Jawa Barat, berjarak 19 km atau sekitar 45 menit dari pusat kota Garut. Kompleks Candi Cangkuang berdiri di atas lahan seluas 125 hektare, termasuk danau yang terdapat di sekitar Candi. Untuk tiba di lokasi Candi, pengunjung harus menaiki rakit yang menyeberangkan pengunjung melintasi danau, yang terbuat dari bambu dan digerakkan dengan cara tradisional. Para pengunjung akan menikmati pemandangan danau hingga kegunungan yang memutari kawasan Candi. Keindahan Gunung Haluman, Gunung Kaledong, Gunung Mandalwangi, dan Gunung Guntur akan menjadi panorama yang apik untuk disaksikan. Perjalanan melintasi danau akan memerlukan waktu sekitar 10 menit. Sampai di wilayah Candi, pengunjung akan diajak perjalanan memutar sambil melewati kompleks pemukiman adat Kampung Polo. Di kampung ini hanya terdapat 6 bangunan yang ditinggali 6 kepala keluarga dan sebuah musola. Sampai sekarang, perumahan adat ini dihuni oleh keturunan Mbah Dalam Arif Muhammad. Jumlah ini tidak pernah berubah dari masa ke masa. Candi Cangkuwang ditemukan oleh seorang ahli berbakala bernama Dr. Andesuka Chandra Sasmita pada tahun 1966. Penemuan Candi tak lepas dari keterangan yang terdapat di Batavia Junetschap, karya Forderman. Dalam notulen yang ditulis pada tahun 1893 itu disebutkan bahwa terdapat makam kuno dan arca di wilayah desa Cangkuwang. Candi Cangkuwang ditemukan oleh seorang ahli berbakala bernama Dr. Andesuka Chandra Sasmita pada tahun 1966. Penemuan Candi tak lepas dari keterangan yang terdapat di Batavia Junetschap, karya Forderman. Dalam notulen yang ditulis pada tahun 1893 itu disebutkan bahwa terdapat makam kuno dan arca di wilayah desa Cangkuwang. Tim peneliti yang berasal dari empat wilayah yaitu Provinsi Banten, Jawa Barat, TKI Jakarta, dan Lampung melakukan penelitian dan penggalian mulai tahun 1967 hingga tahun 1968. Dalam tahap pertama penelitian, batu-batu yang tersebar dikumpulkan kembali untuk diteliti dan dipelajari sebelum membangun Candi hingga menjadi utuh. Pemugaran dilakukan pada tahun 1974 sampai 1976. Peresmian Candi ini dilakukan pada tahun 1976 oleh Menteri Pendidikan saat itu, Prof. Dr. Sharif Tayyip. Candi Cangkuwang yang diberi nama sesuai daerah tempat ditemukannya ini berbentuk bujur sangkar dengan ukuran 4,5 x 4,5 meter dan ketinggian mencapai 8,5 meter. Candi Cangkuwang merupakan nama tanaman sejenis pandan atau pandanus furcatus yang banyak tumbuh di daerah ini. Daun Candi Cangkuwang dapat dimanfaatkan untuk membuat tudung, tikar, atau pembungkus gula aran. Pada bagian dalam Candi terdapat Arca Dewa Siwa dan pada bagian selatan Candi terdapat makam kuno milik penyebar Islam di wilayah tersebut, membah dalam Arif Muhammad. Konon, Arif Muhammad adalah utusan dari Matarang yang mendapatkan tugas untuk menyerang tentara VOC di Batavia pada abad 17. Setelah serangannya gagal, Arif Muhammad disinggah di Cangkuwang dan menyebarkan agama Islam di daerah ini. Saat itu, masyarakat sekitar mayoritas memeluk agama Hindu. Selain Candi dan makam kuno, kompleks ini pun dilengkapi museum. Di museum ini, terdapat penjelasan mengenai alasan Candi dan makam dibuat berdampingan. Tidak hanya itu, berbagai kitab Islam seperti Al-Quran, Fiki, dan Tauhid juga menjadi koleksi museum ini. Hal yang mengesankan pada Candi ini adalah lokasinya yang bersebelahan dengan makam Embah Dalam Arif Muhammad, yaitu pemuka atau penyebar agama Islam di desa Cangkuwang pada abad ke-17. Hal ini membuktikan bahwa dahulu penduduk dengan pemeluk agama Hindu, animisme, dinamisme, dan Islam di desa Cangkuwang bisa hidup periringan dan dokwan.